Banyak warga Palestina menghabiskan 11 hari pertempuran dengan berdiam diri, takut akan serangan Israel. Gencetan senjata antara Israel dan Hamas dimulai pada Kamis Malam. Warga Palestina membunyikan klakson mobil dan pengarah suara masjid untuk menandai kemenangan perlawanan yang dicapai atas pendudukan Israel di Gaza. Saat gencetan senjata yang dimulai Kamis Malam, tembakan roket Palestina dibalas oleh Israel, setidaknya satu serangan udara. Masing-masing pihak mengatakan siap membalas setiap pelanggaran gencetan senjata oleh pihak lain. Sementara Cairo mengatakan akan mengirim dua delegasi untuk memantau gencetan senjata. Ketegangan Israel dan Palestina meletus pada 10 Mei 2021 dipicu oleh kemarahan warga Palestina atas serangan Israel dalam upaya mengekang hak-hak Palestina di Yerusalem termasuk selama konfrontasi polisi dengan pengunjuk rasa di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan lalu. Dari Gaza, kontributor Nusantara TV melaporkan.